Intro Alam sejahtera untuk kita semua Di hari yang penuh berkah ini kami sampaikan hak jawab berkait pemberitaan di beberapa laman Di media sosial baik di media online maupun melalui link-link internet lainnya Pemerintah Kabupaten Okuselatan melalui dinas terkait seperti Dinas Sosial Kabupaten Okuselatan Yang pada nyatanya telah mendata keluarga Bapak Jiwit yang berada di Desa Belangki Berdasarkan laporan Dinas Sosial bahwa keluarga tersebut telah masuk database program Keluarga Harapan PKH 2017 Dan untuk realisasi bantuan di tahun 2018 Serta melalui Dinas Kesehatan bahwa keluarga tersebut juga telah dibuatkan Kartu Indonesia Sehat KIS 2017 Dan dari Dinas Pendidikan terdaftar pada Kartu Indonesia Pintar KIS 2017 Terkait pemberitaan tersebut juga Dinas Kesehatan telah pas respon atau cepat tanggap akan hal tersebut Yang mana kabar pemberitaan mengatakan bahwa anak tersebut mengalami gizi buruk Namun berdasarkan pantauan di lapangan oleh pendinas Kesehatan Dan ahli gizi mengatakan bahwa anak tersebut tidak mengalami gizi buruk Untuk itu pada hari ini 23 Desember 2017 Wakil Bupati Oku Selatan bersama Perumku Koordinasi Pimpinan Daerah Beserta Ketua Tim Penggerak PKK Kepadaan Oku Selatan Telah turun ke lapangan dan melihat langsung dari kondisi keluarga tersebut Rombongan pun diterima langsung oleh Bapak Jiwit Petra keluarga dengan didampingi kepada Desa Belangki Dan kami tekankan bahwa kunjungan ini bukan seremoni belaka Tapi kunjungan ini lebih menekankan dan memberikan jawaban kembali Bahwa pemerintah keupatan telah dan telah mendata keluarga di keupatan Melalui program keluarga harapan PKH dan melalui dinas terkait Dalam kunjungan tersebut Wakil Bupati Oku Selatan Solehin Abu Asir Memberikan motivasi kepada Bapak Jiwit Untuk lebih giat lagi dalam menjalani hidup Karena hidup perlu pengorbanan Apalagi telah berkeluarga yang telah memiliki anak Jadi perlu lebih giat lagi bekerja Untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari Jangan hanya berbangku tangan Dan apalagi pemerintah keupatan Oku Selatan Telah memberikan fasilitas serta pelayanan Baik itu KIS, KIP, dan PKH Ditambahkan Wakil Bupati Solihin Untuk anak Bapak Jiwit yang putus sekolah Wakil Bupati Oku Selatan telah mengintrusikan Kepada Kepala Desa Pelangi Untuk segera berkoordinasi dengan dinas pendidikan Agar anak tersebut bisa kembali bersekolah Serta berdasarkan laporan dari Kepala Dinasa Administrasi Kependudukan Keupatan Oku Selatan Bahwa keluarga dari Bapak Jiwit Memang benar warga dari desa tersebut Dan telah memiliki kartu keluarga dan KTP Jadi, Alhamdulillah ya Kita terima kasih dengan kawan-kawan PS Walaupun nantinya Dengan segala macam pemberitaan Itu Dari sisi positifnya Kita pemberitaan Kepala Dinasa Ya dapat lebih cepat Untuk menanggapi hal-hal yang Perlu kita tanggapi Namun Dalam kasus ini Kita juga minta tolong Pemberitaan-kawan Yang lengkap Karena setelah kita Tinjal ke sini Ya ternyata keluarga ini Baik dari Dinas sosial Baik dari Dinas kesehatan Ternyata keluarga ini Semua itu Mendapatkan Fasilitas-fasilitas baik Kartu Indonesia sehat Kartu Indonesia pinta Bahkan Keluarga ini Terdaftar pulang di BKM Yang artinya Akan mendapatkan bantuan Setiap bulan Walaupun dapatnya Tiga bulan sekali Atau lapan bulan sekali Tiga bulan sekali Ini juga Jadi bahan Untuk masyarakat kita juga Artinya Hidup ini memang Tidak gampang Ya Hidup ini harus perlu perjuangan Masyarakat kita juga Harus Tetap kita beri semangat Bahwa Kita harus berupaya Dalam menjalani kehidupan ini Kemudian rejeki Tidak sama Setiap manusia Tapi dengan upaya yang keras Dengan semangat yang tinggi Insya Allah Apa yang Kita cita-citakan Apa yang Kita harapkan Untuk kita dapatkan Itu Dapat kita Laksana Yang sudah putus sekolah Kemarin itu Setelah kita Konfirmasi Kesini Ternyata Anaknya ini Agak Malu Untuk Sekolah Karena Mungkin Anak-anak ya Juga Menjadi Tanggung jawab Dan kewajiban kita bersama Juga guru Untuk menidik Anak-anak kita Untuk saling berkomunikasi Yang baik Alhamdulillah ini Akan Pasir sekolah lagi Di SD Belangi ini Nanti Pak Kades Akan Memfasilitasi Dengan Pihak sekolah Bahwa Anak ini Karena anaknya Masih dalam usia sekolah Jadi memang harus sekolah Yang tidak sekolah Hanya harus kita beri Sertifikat Untuk 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 Semuanya manusia kita Kedepang Pada hari ini Ini ada Ini sekedar perangsang Sekedar perangsang Supaya Yang bersangkutan Yang harus mempunyai Semangat Mempunyai Kita sendiri Kedepang Terima kasih that Sub indo by broth3rmax